oke halo teman-teman kembali lagi bersama gue di channel Oplace sewaktu kesempatan ini gue mau coba jual barang-barang ilegal yaitu barang narkoboy ya bangsanya pot ya pot sih kalau crack belum bisa harus official fiction nah sebelum gue mau produksi pot gue mau taruh flatbed gue dulu ke parkiran di limor seperti biasanya oh iya buat lu yang belum subscribe channel Oplace segera subscribe dan tonton video sebelumnya di pojok kanan atas udah gue sediain tinggal di klik aja supaya nggak ketinggalan so gue langsung aja ke arah di limor menggunakan flatbed nanti gue mau produksi dulu pot gue ada di flatbed kalau nggak salah ada di flatbed atau di roter yang lupa gitu nantilah gue cek di parkiran ya apa kabar buat semuanya yang baru join yang baru kenal sama gue di channel Oplace salam kenal ya bro kalau mau kenalan di IC langsung ICin aja men kadang gue suka ngiklan cari aja namanya Christina Gabriella di iklan coy tuh teleponnya langsung dah oke gue lewat sini lewat tanan karena ini menurut gue jalur tercepat menuju di limor daripada lewat kiri keflin ya ampun ya ampun ya ampun oh my god 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 masa baru mulai udah terbalik kan nggak lucu banget dah berarti di sini ini ada pot 67 gram Oke gue mau produksi sekali lagi tapi sebelum itu gue mau cari dulu PCJ gua motor-motor kesayangan Aye nah ini dia nih oh ya kepala pusing juga nih wah kepalanya pusing guys berarti gue mau keres juga nih nanti nih jadi langsung aja gue ambil KTM dulu untuk memproduksi untuk beli ambil uang sebagai biaya produksi pot atau enggak deh 69 ke 67 gram sepertinya cukup buat nanti kita keliling tokmas wajib Oke udah tokmas lalu gue kontak Ricky Ricky minta nomornya kane nah secara IC temen gue ini namanya kane salvator Oh itu nomornya udah dikasih ya kita konteks caket nomornya 886-4488 kane posisi kita tanya aja langsung ya Oke ini sini bisa di juang ini mau nggak nih taksi pot Mas mau pot nggak Mas aduh ngeri gua kalau taksi gini ngeri men ntarlah janganlah jangan taksi jangan taksi Tawarnya minat permen Mas minat permen ayo 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 monggo monggo kita masukin aja kali ya naikin aja ya Halo Mas minat permen Tentang tanyalah yoi tawarin permen Bos tidak mbak oh tidak tidak permen tidak minat ya Mbaknya minat permen Mbak Nisa monggo monggo mbak Nisa monggo woi mau nggak mbak Mbak Nisa quenza sombong enggak jenggantung Oke itu sekali mas ingat men tawarin dulu atu-atu lah up apa maksudnya apa-apa sih upgrade wah ini anak COD ini Oke cabut dah udah ngorder udah ngorong si kane udah minta mesen di jim gantung guys Oke let's go gue mau karena jim gantung dia mau beli berapa gram nanti kita tanya aja di TKP Oke gue turun parkir sini aja kali ya jim gantung sini-sini panas kane oh ini nih kane nih kane nih kane nih salvator pot berapa gram copy dulu deh 11 gram oke 11 gram berarti 55 dolar ID ID 104 Oke mantap pot kita udah laku men Oke dikasih bonus Oke pot sisa 56 gram berarti gua mau cabut cari lagi nih apa target pembeli mana tahu ada yang minat pot kan Mas minat pot Aduh salah bukannya permen gue nyebutnya malah pot cabut 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 ya nggak minat ya nggak minat cabut tawarin dulu dulu kali ya kita coba eh disini mana tahu anjir tuh rotren sampai miring gitu men yang lagi santu ini Mas Dimas Kaman Jaya ayo beli dong susah banget ya yang minat permainnya Aduh ada yang ini guys ada kasih peringatan teman sikane tadi cabutnya kali ya coba ke desa-desa deh sekalian cari beri guys nah ya sekalian gue mau cari beri untuk dijual ya lumayan banget beri-beri tuh buat lu yang mau usaha mau dapetin uang tanpa modal modal sih motor aja lah motor aja atau kendaraan tanpa modal apapun sepeda bisa kaki pun bisa kalau lu kuat larinya men itu lu tinggal ngambil beri-beri tanaman liar di jalan-jalan itu kan suka banyak tuh nah lu kumpulin sampai 100 terus jual di bagian farmer Aduh ini kenapa gini si bensonnya dah waduh ada PCJ merah nih hati-hati-hati-hati jangan sampai diikutin deh nah tempat beri-berinya dimana aja Bang biasanya di Delimor ada nih atau nih di depan kantor polisinya persis tuh beri ada satu tapi itu biasanya satu spot beri nggak cuman sekali ambil guys bisa sampai empat kali tiga sampai lima kali lah suka ada tanemannya banyak nih biasa ngasih gua disini tadi pagi gua ngambil disini seger banget banyak banget parkir dulu kali ya ayo berinya nah ini guys berinya tuh beri ready to harvest nah ini tandanya lu bisa ambil nih beri-berinya ini banyak banget nih biasanya nih harusnya sih lebih dari satu habis kabirnya coba jalan-jalan aja dah nah cuman satu ya Oke ternyata berinya yang ini udah habis mungkin karena tadi udah gua ambilin juga atau orang lain yang ambil berarti kita cari spot lain untuk ambil beri gimana lagi Bang spot berinya Bang ini tuh tuh beri tuh tuh beri tuh cari rumput-rumput yang kasar tuh beri tuh nih rumput-rumput yang rame kayak kayak gini nih nah ready to harvest nih baru bisa diambil harganya satu beri itu satu dollar harganya enggak bisa berubah enggak berubah ya enggak berubah-berubah kayak harga ikan dia tetap 100 dollar per satu berinya nah yang bikin lo hoki kan ini nih sekali nah sekali ngepik tuh dapet 879 gua pernah 10 10 gua gua pernah terbanyak tuh rekor Cuma enggak tahu ya ada lebih dari 10 atau enggak enggak atau gua ah itu dia 10 beris tuh hoki banget lu kalau dapet 10 tandanya lu hoki ya pakai beris aja hoki-hoki yang bos Hai ini kan bisa sampai berapa kali ambil lima kali ya satu kali rumput gini ya lima kali lima kali pik ya lima kali pik Oke sudah situ udah bersih lalu kita mau cari beri lagi di di ujung sana ada nih di seberang jembatan ada nah ini ada nih satu beri ini lumayan diambil nih Oh udah habis-habis-habis cuma satu doang tadi pusing berat guys nanti KRSD habis jual beri ya habis-habis-habis-habis kita sudah berapa beri udah ada 63 beri kurang berapa tuh 30 mili 37 37 beri ada dong ada dong nah ada berinya ambillah dapat berapa yuk dapat berapa yuk dapat 8 beri mantap cuma satu ya sedikit banget lu yang ini udah habis diambil ambilin habis cap-cap-cap sudah habis-habis nah berarti tinggal yang di daerah Flynn ya kalau nggak salah atau nggak di depannya ada bukan nih beri bukan depan Oh nggak ada nggak ada berinya itu nah lu tinggal ke Flynn nih kalau misalnya dimana lagi ya beri-berinya berinya itu banyak sih kadang di tengah kota ada di di dekat gangster Jefferson rumahnya itu suka ada beri di depannya dimana-mana ya namanya rumput liar ya liar cuma banyaknya tuh dari daerah Flynn sama tempat tadi jembatan tuh setau gua loh setau gua deras itu mungkin buat yang udah berpengalaman lebih tahu lah dimana spot-spot enaknya lalu sini turun terus lu jual berinya commentnya slash beris Oke nah 102 unit kita jual Oke Oke gue tawarin dulu Hai emas minat permen tawarin dulu ya mana tahu kan dia minat dan memberikan permen johoi bersiap berima uang dan eh sini 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 bos sini bos ini bos buru bos buru bos hai 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 gif 445 pot satu Oke caps let's go men hai 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 langsung cabutnya habis transaksi jengkel aman guys tau-tau polisi meninggoy loh ahaha cabut bro udah laku pot gue satu gram doang nggak apa-apa lah ya ampun but yeah 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 gonna alright m